Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah pagi ini kita ke tempat latihan fog hunting atau ARDF Atau Amateur Radio Direction Finding Nah ini teman-teman sudah paham tentang fog hunting atau ARDF ya atau ARDF kalau kita sebutkannya ya Nah tapi nanti kita akan melihat teman-teman latihan dan Tentang penggunaan alat-alat dan cara menggunakannya Oke kita sekarang perjalanan dulu ya Nah ini ternyata teman-teman sudah ngumpul semua Kita datang ya teman-teman Oke ini teman-teman teman-teman yang ngumpul Ini sudah datang tapi belum ngumpul semua pak ya Oh ini masih semua Semua masih perjalanan Ini Pak Seria Anu Pak Putra Yang Ki Charlie Tri Juliat Yang Ki 5 Pak Darmaji Sehat Sehat Pak Darmaji Yang Ki Bravo Tri Juliat Yang Ki Delta Juliat Yang Ki Delta Pak Muri Pak Muri Yang Ki Golftri Voxtrot Alfa Voxtrot Alfa Voxtrot Nah ini NGS Kota Malang Yang Ki Golftri Voxtrot Oscar India Nah ini NGS Kota Malang ini bisa ikut spesial call Selama juga Salaman Yang Ki Charlie Tri Nah Charlie Oscar X-Ray Nah ini yang sering di AF juga Selalu ikut net Yang Ki Golftri Bos Bravo Oscar Terima kasih Wah Pak Darmaji Darmaji Asu Darmaji Asu Darmaji Sama-sama Pak Sukoh Halo Yang Ki Prabowo Sulu X-Tri Nah Yang Ki Prabowo Yang Ki Delta Tri Prabowo Sulu X-Tri Nah Halo Pak Gibbon Pak Gibbon Yang Ki Charlie Tri Whiskey Oscar Ico Whiskey Oscar Ico Halo Pak Jokoh Pak Item Pak Item Pak Item Yang Ki Golftri Bravo Backflow Nah BQN BQN Nah Bikon Oke kita tunggu teman-teman yang lain dulu Sama persiapan Oke Nah ini Pak Suryo Yang Ki Charlie Tri Jali-Jali Serah Kapit Organisasi di Orari Lokal Malang Raya Nah ini sekarang sudah memasang alat pop hunting Jadi ini Antennya Kang ya Iya Anten Anten Beberapa elemen Saya kebetulan mempergunakan Untuk Kuskraf 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 Siapa Sudah Ini Knockdown Jadi tinggal dipasang Ini dipasang satu-satu Kalau bawah Untuk kan Terlalu Besar Saya kira teman-teman Di seluruh Indonesia Kalau seperti ini Nanti bisa membedakan Mana yang pendek Mana yang panjang Karena kalau pengarah itu Di depan itu cenderung pendek Paling pendek Kalau tidak Keliru Nah berarti Untuk Untuk Signalnya Signalnya Tidak jelas Nanti Ini teman-teman Datang persiapan Pemasang alat Jadi ini Kuskraf Kalau yang bunyanya Pak Putra ini Jenis apa Tonat 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 Ini juga dipasang Jadi peralatannya Jadi ada beberapa jenis Tipe antena ya Pak Dur Ya Jadi Jadi nanti Setelah Terangkai Akan dijelaskan Sama Pak Suryo Dokter Suryo Hartopo Yang akan kita Jelaskan disini Biar dirangkai dulu Peralatannya Nah ini juga Nah ini Bu Lumiasi Lumiasi juga Sedang merangkai Jadi Semua merangkai Peralatannya Ternyata 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 ada Penggunaannya Dan penggunaannya Dan latihannya Dan latihannya Ini Pak Itu Ini Pak Yang Kibra Putri Romeo Zulu Oke Kita lanjutkan Nah Sekarang Pak Suryo YC3CCS Dan penggunaannya Dari Antena Ini Ternyata ada Susu Termasuk yang Skin Skin Ini Alatnya Dulu Ini Sama Siang Baikan-baikan Pak Badi Fox Hunting Ini istilahnya Adalah Istilah kita Sebetulnya Bukan Ajalah Fox Hunting Namanya Adalah ARDF Amati Amati Radio Direct Finding ARDF Ini Ada Sebetulnya Dari Dari Hal Untuk Mencari Sesuatu Yang ada Di hutan Sebetulnya Misalnya Kita Kalau ada Binatang Kita kasih Untuk penelitian Itu Diberikan Satu Yang namanya Piken Kita cari Baru Itu Namanya Awalnya Seperti itu Kegiatan Zaman Juli Itu Betul Fox Namanya Fox Adalah Rubah Isi kita Itu Ubah Nah Fox Hunting Ini Bagaimana Kita Memberikan Satu Yang Ketama Ini Untuk Olahraga Yang Kedua Kegiatan Kita Ini Supaya Terus Kontinuitas Yang Gitu Ya Kemudian Yang Ketiga Bagaimana Bertetap Bukan Dengan Rekan Rekan Nah Seperti Ini Rekan Ini Banyak Jadi Tiap Minggu Kita Berlatih Bukan Berarti Berlatih Dalam Arti Untuk Mencari Kemenangan Yang Seharusnya Tapi Bagaimana Kita Memberikan Sesuatu Kontinuitas Supaya Kegiatan Ini Terus Berlanjut Ini Kegiatan Ini Kan Di Seluruh Indonesia Maupun Seluruh Dunia Bahkan Dunia Makanya Kalau Indonesia Itu Dinamakan Foksantik Yang Sebetulnya IRDF Gitu Ya Alatnya Sebetulnya Sederhana Ini Mencarinya Mencari Yang Dicari Yang Dicari Harus Ditanem Dulu Yang Disebut Dengan Biken Seperti Ini Yang Dicari 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 Kita Menerangkan Ini Dicari 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 Ini Ini Adalah Satu Peralatan Dimana Peralatan Sudah Dibah Seperti Biasanya Ini Adalah Batretek Yang Batretek Ini Dimana Kita Akan Pemasang Ini Untuk Kekuatan Minimal Minimal Dikajam Karena Penjara Dikajam Sampai Dikajam Dikajam Kemudian Disini Ada Signal Strength Kita Mencari Ini Signal Seperti Ini Siknal Ini Siknal Ini Dirangkai Dengan Pesawat Ini Disatukan Dikolaborasi Supaya Selaras Antara Ini Dengan Ini Dengan Pesawat Dengan Pesawat Dengan S-meter Ini Dirangkai Supaya Diberikan Anten Untuk Menuju Ke Anten Ini Disambung Menuju Ke Anten Ini Ini Adalah Bagaimana Kita Mencari Sesuatu Supaya Penangkapan Lebih Bagus Bagaimana Ini Tergantung Nanti Ini Dicoba Pada 602 Tapi Fungsinya Sinyal Ini Dilatih Untuk Mendeteksi Bagaimana Kita Mencari Suara Sinyal Dari Biken Tadi Biken Ini Tadi Ini Teman Teman Mencari Alat Itu Ada Suara Dipancarkan Dari Biken Dicari Dengan Alat Ini Supaya Kita Tahu Untuk Mereceive Suara Itu Kita Ada Beberapa Rangka Seperti Ini Kebetulan Kita Ada Tiga Elemen Saya Buat Tiga Elemen Tiga Elemen Ini Yang Pertama Mencari Bagaimana Arah Kedua Kita Bicara Bagaimana Untuk Mereceive Yang Ketiga Ini Supaya Merefleks Itu Ya Merefleksi Nah Dari Kedikasi Saja Karena Saya Mempergunakan Ini Sudah Percobaan Atau Eksperimen Sudah Ya Kesekian Kali Cukup Berhasil Tapi Tetap Baca Kita Bicara Dengan Siapa Yang Pergunakan Itu Alat Yang Serasi Bagi Dirinya Nanti Misalnya Orang Lain Mempergunakan Ini Harus Belajar Dulu Mengenali Alat Dulu Dulu Saya Mulai 2005 Itu Sampai Sekarang Sudah Sekitar 8 9 Kali Merubah Sesuatu Yang Berlainan Terus Dan Hasil Yang saya Anggap Maksimal Sementara Ini Banyak Jenis Kebetulan Ini adalah Ghostcraft Jenisnya Ghostcraft Yang saya Berikan Dua Dimets Dua Dimets Satu Dan Dua Ini Ini Tidak Konek Antara Ini Dikonekkan 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 Dimex Ini Bagaimana Kita Memberikan Satu Ini Fungsinya Yang pertama Kalau saya Buat Disini Yang Sebagai Dial Dial Ini 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 Adalah Untuk ATT Ini Adalah ATT Yang Ini Adalah Potensio Lebih Mengejilkan Untuk Misalnya Ada Kementok Untuk Ini S-meter Ketika Sinyal Dekat Kita Harus Mempergunakan Ini Sudah Apakah Ini Dulu Sampai Mentok Di Perkecil Dulu Akhirnya Nanti Di ATT Ini Sampai ATT Itu Sebetulnya Atenuator Tidak Tidak Menggunakan Anten Sudah Karena Terlalu Dekat Sudah Sama Dengan Antenya Tidak Difungsikan Tinggal Kita Mengarahkan Untuk Mencari Ini Kalau Saya Ini Saya Pakai ATT Ini Paling Sudah 20 Meter Maksimal Maksimal 20 Meter Itu Paling Sudah 20 Meter Ini Tanpa Anten Saya Perkecil Saya Perkecil Lagi Nanti Paling Satu Meter Sudah Sudah Nampak Nah Berarti Ini Antena Dikonek Lagi Dengan HT Ya Karena Yang paling Handy Transiber Ini Paling Ringan Setelah Itu Dimodifikasi Dengan S Meter Nah Itu Untuk Menyetel Ketika Sinyal Jauh Pesisi Yang Pekah Setelah Dekat Baru Dikurangi 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 Sehingga Sinyalnya Berat Sampai Pada Posisi Di Adenator Kalau Sudah Posisi Ini Paling Pasti Dekat Sudah Dekat Pasti Ketemu Karena Ketemu Karena Kalau Sudah Gini Ya Paling Kita Jaraknya Kita Yang Sulit Itu Ketika Ada Satu Pantulan Dari Bikan Pantulan Dari Signal Tadi Pantulan Itu Maksudnya Apakah Karena Lokasi Karena Lokasi Rekan Rekan Yang Ada Di Indonesia Yang Kebetulan Saya Sudah Hampir Semua Ikut Di Indonesia Itu Kebanyakan Untuk Power Dari Bikan Tidak Sama Maksudnya Bikan Tadi Bikan Tadi Itu Memancar Memancar Terus Dicari Sama Alat Ini Power Dari Bikan Itu Kalau Tidak Sama Itu Berpengaruh Ini Pengalaman Pak Sudah Karena Sering Utur Lomba Di Jakarta Di Bali Itu Misalkan Setat Di Biasanya Bikannya Berapa Jauh Jarak Itu Antara Bikan Satu Dengan Bikan Dua Itu Dua Kilo Setengah Dua Kilo Setengah Padahal Kita Rata Rata Itu Antara 6 Sampai 7 Bikan Faktor Pengalikan Dua Setengah Kali Tujuh Atau Kali Enam Gitu Bisa Bisa Saya Pernah Ikut Di Bali Tahun 2006 Itu Lebih Dari 25 Kilo Lebih Dari 25 Kilo Ini Baka Ada 25 Kilo Jalan Kilo Betul 25 Kilo Karena Dia Menanam Waktu Itu Dari Jarak Satu Bikan Berikutnya Itu Tidak Lebih Dari Itu Belum Kita Tahu Pantulan Bawa Disana Laut Air Sudah Pengaruh Banget Tapi Asik 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 Kita Abis Ini Mencoba Untuk Ini Tadi Mencoba Alatnya Mencari Langsung Kita Akan Lanjutkan Untuk Bacon Yang Akan Dicari Untuk Fox Hunting Tadi Ini Adalah Bacon Sebetulnya Sama Hade Juga Hade Biasa Hade Biasa Ini Tidak Ada Setel Apa-apa Cuma Yang Disetel Itu Nanti Ada Di Balam Sini Kebetulan Saya Taruh Disini Sebuah Bacon Ada Rangkaian 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 Itu Untuk Memunculkan Supaya Bisa Ngejam Di Posisi Frekuensinya Itu Berapa Misalnya Ini Di 602 Ini Misalnya Ini Biasanya Bunyinya Itu Kan Kode Morse Betul Jadi Macem-macem Ada Yang Kode Morse Tidak Ada 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 MOH MOI Biasanya Biasanya Bisa Tapi Kalau Namanya Kode Morse Itu Dibuat Memang Secara Internasional Kalau Di lokal Kita Bisa Saja Untuk Suara Itu Juga Ada Sekedar Suara Suara Tudu Karena Teman-teman Banyak Yang Tidak Ngerti Kode Morse Bisa Bisa Jadi Tetap Kita Harus Delajar Minimal Lima Tadi Itu M-O-H M-O-I M-O-E Kan Gitu Ya Contohnya Contohnya Jadi Di sini Ada Ini Di dalam Ini Ada Rangkaian Rangkaian Untuk Supaya Menyembunyikan Apa Menyuaratan Beken Tadi Nah Kalau Ini kan Dijem Misalnya Saya Jem Supaya Saya Tidak Ngejem Itu Dipergunakan Alat Seperti Ini Dia Akan Terus Ini Bunyi Terus Pemancarnya Anten Ini Ini Antenya Jadi Ada Antenya Tapi Antenya Hanya Kabel Seperti Ini Ada Ukurannya Juga Jadi Ini Masking Jadi Tidak Sukul Kabel Sal Ini Kita Sembunyikan Di Suatu Tempat Tapi Kalau Kita Lomba Ada Yang Menjaga Kalau Tidak Dijaga Kalau Tidak Dijaga Kalau Kita Di Sini Kita Sudah Kena Semua Tidak Masalah Tidak Masalah Kalau Di tempat lain Tidak Tidak Ilang Tidak 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 Satu Kali Berangkat Itu Berangkat Itu Berarti 14 Belum Kalau Nyasar Oh Nyasar Itu Bisa 15 20 Kilo Jadi Ini Ditanam Di Satu Tempat Ditaruh Di Tempat Yang Kita Nyari Sudah Terserah Yang Di Mana Kita Punya Panitia Yang Khususus Untuk Naruh Panitianya Tidak Perlu 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 Sepaya Kita Bisa Memberikan Sesuatu Yang Yang Paling Tidak Ini Olahraga Fasilitas di tempat kita Rari Lokal Malang Raya ini sudah mulai 2008 itu tiap minggu kita latihan tiap minggu mulai 2008 itu sudah berapa tahun 11 tahun sebelumnya juga latihan terus Kalimantan aja juga berangkat dulu ini juga teman oke habis ini sekarang berangkat jadi habis ini latihan langsung ini ada panitia yang menyimpan alat ini terus nanti teman-teman nyari nyari alatnya siapapun nanti yang mau istilah kita bicara dengan sharing kita terbuka oke siap karena untuk kemajuan ada di Indonesia yang lagi mesung nah ini sambil sambil nunggu teman-teman menyiapkan nah ini ada yang baru datang lagi nih baru datang lagi wah jadi teman-teman masih datang malang rakyat jos jos koseknya apa pak jengki delta trivector kubik bank oscar umur 70 tahun jos luar biasa 70 tahun ya nah pak condro ini pak yanto jengki charlie tri india 55 segi semua juga siap-siap terus nah ini sambil menunggu peralatan semua masih menyiapkan nah menyiapkan nah katham ini juga sedang siap-siap nah pak katham wah pak katham bapak konsumsi juga telok ini makanan asli Indonesia Raya kita minta juga harus kita coba nah minumnya air putih sehat kita nikmati dulu konsumsi konsumsi nah konsumsi kita ini telok telah pohon telah nah ini persiapan soal nah ini ini sedang mempersiapkan soal nah ini bikinnya akan disembunyikan ini ada berapa peserta pak ada 9 9 bikinnya akan dicari 9 bikinnya yang dicari ada 9 bikin yang dicari terus pesertanya kurang lebih pesertanya 15 nah ini sedang membuat soal ini soalnya ini soalnya ini soalnya halo halo ini dari Kalimantan ini tamu kita ada rembongan ya rembongan dari nah ini ada murid-murid dari ada teman-temannya anaknya Pak Benny dari Kalimantan nah ini adik-adik ini adik-adik semua ya nah adik-adik pengen tahu tentang folk hunting ini dari Kalimantan Kalimantan mana Kalimantan Tengah Palangkaraya oh mana kalau Kalimantan Palangkaraya itu Kalimantan mana ya Kalimantan Tengah ya ini dari Kalimantan Tengah semua nah dari dari mana dari kuliah apa PSG PSG SMK ini dari SMK ini adik-adik ini dari Kalimantan Tengah sampai ke Malang PSG semua nah ini adik-adik PSG ini pengen tahu tentang folk hunting ini calon-calon amati radio Indonesia Halo Pak Robet ini Yengki Calitri Romeo Bravo Pak Robet halo selamat pagi baru datang juga jadi teman-teman berdatangan dan siap mengikuti latihan jadi ini latihan tapi dibuat seperti lomba oke nah ini sekarang Mas Oki mau kemana ini mau mulai sembunyikan bacon yang untuk dicari teman-teman jadi soalnya lah ini kita mau menaruh bacon jadi ini disembunyikan tanpa sepengkutan teman-teman nah jarak ini untuk berkisah antara satu kilo satu kilo per jadi jadi 7 bacon kira-kira jaraknya sekitar 12 kilo kurang lebih ini pak 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 juga ini jadi ini langsung terbagi dua jaraknya 12 kilometer oke silahkan hati-hati nah ini teman-teman nah ini ini lingkut tidar ini perumahan yang sangat luas puncak tidar ya nah ini teman-teman jauh jadi nyembunyikannya aja pakai pakai sepeda motor nah ini teman-teman yang kumpul nah ini adik-adik dari Kalimantan Tengah ya nah ini juga ikut melihat latihan sudah siap burungnya sih para hudi siap siap yang 70 siap ini usia 70 masih tahes ini kalau pak muluri usia berapa 61 61 60 60 ini 68 68 68 68 jadi pak darmaji ya kalau pak cendro ini umur 35 nah ini kita masih masih muda masih muda masih layak untuk go public nah yang kipra putri Romeo Zulu makanya gampang hilang mudah tergoda mudah tergoda ini adik-adik ini mantan kompeni mantan kompeni ini murid itu mantan kompeni umur berapa nih pak usianya berapa 63 63 masih muda sekarang usia 63 65 itu masih muda dibalik 36 dibalik 36 usia tidak pengaruh usia tidak pengaruh yang penting semangatnya luar biasa luar biasa ini buketi Yankee Charlie 3 Charlie Tenggo Yankee Charlie Tenggo Yankee bersama Yankee Mike India Yankee Mike India Delta Yankee Delta Yankee Delta 3 Yankee Mike India nah ini Pak Oke bos ini sudah susut berapa Yankee Mike India Yankee Mike India ini dulu gemuk sekali ini sudah susut 15 kilo ini lebih 35 kilo 35 kilo gara-gara folk hunting jadi kalau menjaga pola makan pola makan pola makan tapi kalau folk hunting tiap hari aja paling kurus ya pak ya nah tapi tiap hari jadi ini tadi di pos tempat teman-teman berkumpul diberi angka mencari bikin 601 nah setelah ketemu di lokasi ini baru diberikan tugas ke bikin-bikin berikutnya bikin-bikin berikutnya jadi nanti kita tunggu teman-teman datang dia harus menemukan 601 dulu 601 frekuensi itu ya nah frekuensi 601 itu bikinnya dimana nah itu bikinnya disini disini nih disini kalau dia nanti datang nanti dia datang entah dari sana atau dari sana ya baru kita bagi soal oke kita tunggu teman-teman peserta gimana ada yang sudah mau datang ya nah ini ketemu ini pak siapa pantar majibos Yankee setelah itu selainnya bebas ya nah jadi tiga lima tujuh sekarang jam sepuluh tiga puluh oh berarti pak darmaji ini datang pertama terus langsung di kasih soal 611 mencari begen wajib mencari begen wajib mencari begen wajib setelah itu 611 disana berikutnya gimana sekarang mencari begen wajib 611 T601 setelah itu mencari begen selanjutnya oke nah ini ya nah ini ya berarti langsung cari lagi wow ini begini ini ternyata nah ini tim panitianya nah tim kita ini latihan tapi betul-betul seperti lomba jadi kita latihan betul-betul seperti lomba jadi nanti teman-teman gak kaget nah ini datang lagi wah ini yang justru tua-tua lebih cepat datangnya ini tadi berapa peserta 11 baru dua 11 peserta ini pak yang ke Delta 3 yang ke Mike India nah ini datang cari dulu cari dulu cari dulu cari mencari dimana begennya jadi gak harus dapat kalau sudah dapat baru dapat soal ini GMI habis ini langsung ke 6.13 ya 6.13 ya 6.13 kemudian lainnya bebas jadi bikinnya 6.03 ini sistem latihannya macem-macem saat ini menggunakan sistem latihan yang seperti ini ya 3.13 bebas 6.13 6.01 dulu 6.01 dulu cepat-cepat semua ya yang awal ini speed ini pak oke yang ke Charlie di social uniform Romeo jadi tugas awal speed yang kita butuhkan awal speed untuk mendapatkan soal nah oke selamat cari lari lagi itu usianya ya usianya 68 68 beda dikit sama saya oke nah kita tunggu lagi pak Gibbon yang ke Delta 3 yang ke Charlie yang ke Charlie 3 Whiskey Oscar Eco Whiskey Oscar Eco wah ini pak nah ini datang lagi nah ini Mbak Citri FOE nah itu ketemu nah ini ketemu ini langsung cari soal nah ini yang dari Kalimantan Kalimantan Tengah Dek ya dari mana Kalimantan Tengah dari mana Tumbang Sambah apa Tumbang Sambah nah Tumpang Tumbang Tumbang Sambah ini calon Amati Radio di Kalimantan Tengah nah ini wah datang semua nah itu sama adik-adik dari Kalimantan Tengah jadi nanti teman-teman Kalimantan Tengah tinggal melatih ini adik-adik untuk jadi Amati Radio jadi ini berhasil menemukan tempat soal Pak Surya Artoko juga nah kemudian siasanya bebas ikannya 7 1 sampai 13 1 sampai 13 kemudian Pak Surya Artoko 1 sampai 13 DPO 603 603 sisanya bebas putih wah 607 ini sekarang ini pertama kalau masih semua dari 609 oke oke ketemu setelah dapat soal berangkat semua berangkat semua BWN 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 605 11 sisanya bebas hey aku tahu 11 Pak Putra JWL 16 ini dibelain begini biar teman-teman tahu 607 yang ini ini tugas harus dicari dulu pertama itu bebas bebasnya 1 sampai 13 1 kan sudah ketemu ya kenapa salah satu dari adik dari Palangkaraya ini ikut untuk mengenalkan tentang kok hunting juga jadi nanti teman-teman orari di Palangkaraya tinggal meneruskan saja oke gimana Pak jadi kita gimana ini ini mereka mencari sendiri-sendiri ini yang tugas yang tadi memang harus dipantau karena pembagian pembagian soal di sini jadi sekarang mereka cari sendiri-sendiri di tiap lokasi masih cari ada kartu ada kartu yang kayak begini ada kartu nanti nah ini kejujuran ini juga karena latihan sudah rutin teman-teman itu selalu berlaku jujur menulis dengan di sijam juga sudah gitu nanti kita ketemu di pos lagi oke sampai jumpa kita kembali ke pos kita ini sekarang naik sepeda motor kita cari kita lihat teman-teman yang mencari weekend jadi kita lihat teman-teman mencari weekend kita intim dia jadi ini wah ini juga mencari nah itu ada itu pak kita lihat kita deketin kita deketin bentar bentar pak lo kesini dulu nah itu ada yang cari bikin ini sedang cari nah ini teman-teman saya cari oh ini pak Dibon sedang cari sama pak muri belum ketemu sekalian ngajari belum ketemu pak belum ketemu berarti arahnya di pas disana sudah ngajari juga ini pak bikin juga nyari oke ayo oh ini ah ini mbak keti mbak keti juga sedang nyari YC3 City Y udah dapet mbak keti belum nah wah konsentrasi konsentrasi ah ini pak hitam BQN nah ini nyari nyari ini nah ini lagi Pak Raudi Fox Hunter tertua nih malang layak malang layak oke nah nyari lagi wah ternyata teman-teman semangat itu berapa kilo tadi sudah berapa kilo itu tadi kita jalan dari sana tadi sudah berapa kilo waduh ini guru miasih sama adik-adik ini yang teler malah adiknya ini nah ini wah 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 naik kita jalan saya dulu juga pernah begini dulu 10 tahun yang lalu terus eh 8 tahun 10 tahun yang lalu lah nah itu juga ada nyari semua disini teman-teman semua nih sepoy waduh lumayan jauh ya kenapa ini teller nih adik-adik oke ini adik-adik dari paling ini teller nah ini Pak Benny Yankee Charlie Tree Bravo Gubexera ini yang biasa juga bikin-bikin ini baru Bravo Gubexera Bravo Charlie Cera Yankee Charlie Tree Bravo Charlie Cera BCS ini CS-nya Uncle Bam nah ini sekarang kita jalan bikin nah jauh juga jadi itu sejauhnya ini jauh banget nih wah jauh juga oke nanti kita dasar mulai sejauh itu nah ini ini wah jadi ini jauh nah kita zoom ya ini Mbak Kety wah Mbak Kety sedang konsen nah ini jauh wah lari lari Mbak Kety nah kontrol sekarang kita jalan barangkali ada yang mati juga jadi kita harus selalu ready alat-alat yang dicari ya ini Mbak Kety wah ini semua masih nyari semua masih nyari disini asiknya asiknya disini jangan lagi mencari 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 lagi udah dalam sini nah disini padahal itu disitu ada yang lewat aja nah begitu lah kemudiannya padahal disini ada nah harusnya disini dulu kalau lebih dekat sebetulnya ya nah ini udah ada yang dapet ya wah ada yang sudah dapet wah ini ada yang sudah dapet nah ini udah dapet ketika dapet ditulis gimana kalau dapet kalau dapet ditulis gimana posisi waktu 10 55 nah waktu 10 55 ini bikin nomor dial 605 dial 605 waktunya juga ditulis ya ditulis waktunya kalau sudah ketemu bikin itu ketemu lokasi lokasinya apa terus ditulis waktu sekarang jam berapa 10 55 oke berarti oh burungnya sih juga sudah ketemu wow mantap ayo deh ini yang mudah-mudah teler nih kayaknya wah ini mbak Kety dapet juga 10 57 wah 10 57 wah berarti selapak muri nah ini mbak Kety Yengki Cali Sri Cali Tinggu Yengki nah ini mbak Kety lah Delta Tri Vektor Kwi Bek Oskar menemukan profesi 605 nah dapat juga ini ini ketika dapat seperti ini ada suatu kepuasan tersendiri kepuasan tersendiri nah bayang raya nah ini Vektor Kwi Bek Oskar 10 50 menit 58 menit 58 menit wow oke nah nyari lagi nih habis ini oke oke cari lagi berarti ayo deh nah kita pelajari ini adik dari Kalimantan Tengah juga oke silahkan komentar komentarnya silahkan bisa gak jalin alatnya masih belum bisa masih belum bisa disana di Kalimantan Tengah ada orari juga nah nanti tinggal cerita ya oke jalan nah itu wow itu jadi keliling sampai ke situ ini jalan nah jadi habis dapat bikin tadi cari lagi nah ini Pak Gibbon akhirnya menemukan juga nah itu setelah menemukan cari lagi alatnya nah sekarang Pak Gibbon Yankee Charlie Tree apa Pak Gibbon VOE VOE ini juga Whiskey Oscar Eko WOE WOE nah dapat juga nah tinggal nyari juga nah setelah nyari itu keliling lagi nah itu keliling lagi nah sekarang kita kembali ke Mas Oki kita kembali ke Mas Oki kita juga keliling lihat teman yang lain buat soal bebas karena pesertanya terlalu banyak jadi banyak peserta yang baru jadi supaya bisa menikuti kalau soal yang biasa kita tugas 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 yang kita cari sulitan nanti mencar terlalu mencar kalau ini kan bisa kumpul semua jadi semangat 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 untuk mencari mencari rame ya kita kita cari kita curhat keliling orang-orang cari ikan kita nyari orang-orangnya biar asik barang tempuhnya lumayan barang tempuhnya lumayan berapa kilo dari beskand jang waduh tiga waduh ini ternyata berapa kilo ini wow ini nah ini ini waduh jauh jauh ini teman-teman mencari tidak apa-apa tidak apa-apa kita tidak bisa di lokasinya ada cewek ada cewek masoki jadi senang kalau ada cewek oke kita tunggu biar dicari dulu nah ini kita lihat disini masoki wah ini sudah jauh ya padahal dari jaraknya ini kita deketin waduh jalannya naik lagi saya aja naik sepeda motor capek apalagi yang jalan naik ini wow awas awas ada mobil ada mobil lewat ini jadi sama ngajari adik-adik dari Kalimantan Tengah nah dia cari juga ini mas kita santai nunggu masoki ya oke nah itu beliau ini rumahnya Pak Condro wah itu ada antennya cuma antennya anten antennya 2 meter karena yang high frekuensinya lagi dilepas dulu aktif bahkan mobile juga bahkan mobile nah rumah Pak Condro ini nah itu ada anten VHF dan UHF Pak Condro ini dulu mobile aja juga pakai high frekuensi pakai HF nah ini rumahnya rumah Pak Condro ini lokasinya juga di tempat teman-teman latihan nah ini kalau minggu santai nah ini ya latihannya disini nah Pak Condro disini wow rumahnya tingkat cuma berdua aja di rumah berdua sama nyonya ini apa anak-anak sudah indahoy anak-anak luar kota ya Pak Condro Surabaya oke nanti nanti aja di Ternol ya oke kita jalan lagi oke bye-bye Pak Condro udah nah kita tinggal dulu nah ini lagi menuju ke bikin berikutnya ke bikin berikutnya berapa Pak? ya? sampai berapa? ya bikinnya berapa? sampai 13 pokoknya 601 sampai 13 13 kejujung kejujung rogak tapi kan garuh tempat jadi ini enok bisa bobo hehehe gak apa-apa gak apa-apa nah ini 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 jauh juga tuh teman-teman arah sini aduh ini teman-teman mancan kita yang naik sepeda aja lumayan nih diperumahan pinjak bidar gak lo bet cari di omel bernambu Nah ini kita cari soal yang agak beda ke arah lain ya. Jadi tadi kita berbeda, arahnya sama ya Pak Uwi. Ya, ya betul. Sekarang kita ke lokasi yang berbeda, kita kontrol apakah yang disini tidak ada yang nyampe. Kalau tidak ada yang nyampe kan kelihatan. Baru dua? Baru dua? Baru dua? Ini, jadi yang sudah nyampe baru dua. Jadi kira-kira masih sepuluh orang, sepuluh personil yang belum sampai ke lokasi sini. Masih banyak ya? Masih banyak. Oke, kita tunggu lagi. Masih dua yang sudah ketemu. Nah, jadi kita tunggu lagi, kita jalan lagi, oke? Di lokasi yang berbeda, ini kayak ada... Nah ini, Yengki Caritri, Jelit Yengki 5. Ini ada bangunan belum jadi. Jadi disini ini macam-macam tempatnya. Ada bangunan belum jadi. Ini ada seperti jurang disini. Nah ini, wah, ini jadi kalau ini seperti jurang, jadi luas banget tempatnya, karena ini di perbukitan ya. Nah, ini Pak Dar Maji nyari bahkan ke pelosok mendekati jurang. Tapi, tidak tempat yang bahaya kok. Cari terus. Lah, ketemulah akhirnya. Ya, inilah. Nah, ini kalau ketemu rasanya, kepuasannya beda. Nah, ini diisi. Pak Putra, Yengki Caritri, Jelit Yengki 5. Jadi, diisi apanya, Pak? Waktunya diisi, call sign. Latihan ini mungkin yang pernah dilakukan dari teman-teman lain. Ini adiknya dari mana ini? Dari Kalimantan, Pak. Kalimantan mana? Tengah. Palangkaraya atau? Iya, iya. Palangkaraya? Oh, ini ada teman-teman om juga di sana. Orari Palangkaraya. Nah, oke. Nanti tinggal minta latihan sama teman-teman orang dari Palangkaraya. Nah, ini nomor tiga. Oke. Sekarang kita jalan lagi. Nah, kita naik udah bersih lagi. Nah, kita jalan lagi, Pak Soki, ya. Iya. Beda sekali dengan yang lain. Mungkin mungkin? Iya, kayak lomba juga pasti ada yang menjaga. Jadi, kalau ini enggak, ini kita juga latihan rutin. Jadi, kejujuran yang kita butuhkan. Menulis sendiri, jam kedatangan juga. Nah, di situ nanti kita bisa menilai. Setelah nanti selesai, kita kumpulkan. Dalam jarak sekian kilo, dengan jarak tempuh sekian kilo, lima menit itu kan tidak mungkin. Nah, di situ kita bisa disk mungkin. Ini for counting. Ini dulu yang kita beraputri delta yang kita juga aktif. Nah, cuma berapa tahun ini enggak? Iya. Tapi, sekarang kita meliput teman-teman. Biar teman-teman dapat tahu ya. Dan semangat juga. Semangat semua. Jalannya naik burun ini. Jadi, di sini ini namanya puncak tidar. Rumah puncak tidar ini jalannya naik burun. Jalannya naik burun. Jalannya naik burun. Nah, ini. Jalannya turun ya? Ini turun ya? Nah, itu naik. Nah, itu naik. Nah, kita juga naik. Ini juga naik ya. Wah, itu juga naik tuh. Itu ada bangunan. Nah, ini teman-teman datang. Wah, ada yang buntuk-buntuan nih. Saya juga naik. Ini kitalannya naik. Ini naik. Ini naik. Ini kitalannya naik. Terima kasih. 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 Pak Condro bawa koktel ini koktelnya, pokoknya kalau latihan folk hunting mesti ada koktelnya. Koktel, koktel. Jangan khawatir. Ini, wow. Ini ibu-ibunya pakai ibu-ibu. Ini teman-teman ini seneng guyon ya. Jadi guyon. Ini kegembiraannya. Betapa asiknya sambil tunggu-tunggu yang lain yang datang. Hehehe, itulah asiknya. Masungi, sudah dilaksanakan untuk pencarian bacon. Jadi hari ini kita berlatih untuk tujuh bacon. Ditulis di form seperti ini. Yang sangat kebetulan. Sangat kebetulan sekali tadi saya masuk dulu. Kebetulan. Untuk yang pertama, jadi dibuat soal itu bacon, dicari bersama-sama. Yang pertama. Jadi tadi pada posisi di frekuensi 601 pada dayel. Kemudian setelah 601 saya mendapatkan soal. Di situ nanti mencari sejumlah tujuh bacon. Jadi tadi ada 601, 603, 605, 607, 609, dan 603. Kebetulan sudah kita laksanakan semuanya. Dan itu seperti rekan-rekan sudah ada. Sudah masuk semuanya. Jadi saya dengan tujuh bacon tadi mendapatkan istilah nilai. Jadi nilai tercepat. Dengan kecepatan rata-rata berangkat jam 10. Saya sampai finish lagi jam 11 lebih sedikit. 11.39. Berarti yang dinilai itu kecepatan waktunya sama? Ketemuan ketepatan. Ketepatan untuk mencari bacon itu dan kecepatan untuk waktu. Waktu start sampai di finish. Jadi finish duluan dengan bacon yang dapat lengkap menang. Betul. Seperti yang saya contohkan tadi, yang pertama untuk pesawat tadi yang kita rakin. Kebetulan semua saya experience-nya sendiri. Jadi ya apapun sudah ada. Ini contohnya tadi ya. Nah ini contohnya ya. Ini salah satu contoh yang kita temukan nanti. Tiap dikena ada seperti ini. Menulis sendiri. Swalayan. Ini. Swalayan ya. Jadi Pak Pulpen itu. Pak Pulpen itu sendiri. Sampai ditulis di sini, ditulis di hasilnya sendiri. Seperti ini. Jadi nanti yang dinilai ada di sini dan di sini. Kelengkapan. Jadi yang kita bawakan ada 7 bacon. Kita cari 7 bacon. Nah ini 609. Kebetulan saya di sini nomor pertama. 12 peserta. Ada 12 tadi. 13. 13 peserta. Yang 2 gak finish. Yang 2 gak finish. Yang 2 gak finish. 2 gak finish. 2 gak finish. Karena trouble. Bukan trouble ini. Trouble fisiknya dan banyak nyasarnya. Selamat berlatih. Untuk rekan-rekan nanti kita Bicara dengan sharing istilahnya. Untuk Valkantin. Supaya Valkantin itu di Indonesia minimal. Lebih maju. Maju. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.